Hai teman-teman semuanya kembali lagi ke channel ini Selamat datang dan terima kasih telah mengklik video ini Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita dari film pendek yang berjudul My Uncle Mario Film drama Israel yang dirilis pada tahun 2004 Film yang berdurasi 18 menit ini mengisahkan tentang seorang anak remaja yang mengagumi pamannya sendiri ketika pamannya itu datang berkunjung Rasa penasaran terhadap kehidupan pamannya itu membawa anak remaja itu menemukan jati dirinya yang sebenarnya Begitulah sekilas gambaran di film ini Jika penasaran dengan kisahnya, saksikan video ini hingga selesai ya Dan tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya Sefi adalah seorang anak laki-laki yang baru saja beranjak remaja Di saat libur panas, ia membantu ibunya yang menjalankan bisnis makanan Mereka tinggal di kotak yang terjauh dari pesisir pantai Sefi ditugaskan oleh ibunya untuk mengantar setiap makanan yang dipesan oleh orang lain menggunakan skuternya Sefi sering memperhatikan pengunjung pria yang sedang mandi di lokasi pantai Suatu hari, pamannya Sefi datang mengunjungi mereka secara tiba-tiba dari Italia Nama pamannya itu adalah Mario Sefi dan ibunya terkejut oleh kedatangannya Mario berkata kalau ia sangat merindukan masakan dari saudaranya itu Dan saat mereka makan malam, Mario makan begitu lahap Karena begitu enaknya, ia meminta Sefi untuk mengantarkan pesanan makanan sampai ke Italia Sefi membalas kalau ia akan senang sekali melakukannya jika hal itu memungkinkan Pamannya itu pun mengajak Sefi untuk tinggal di Italia bersamanya dan membuka restoran baru di sana Ibunya Sefi sedikit marah mendengarkannya Ia mempertanyakan mengapa Mario betah tinggal di Milan sedangkan dia tidak memiliki keluarga di sana Mario pun terdiam mendengarkannya Namun ia langsung memberikan oleh-oleh buat saudaranya itu Ia juga tak lupa memberikan oleh-oleh buat Sefi Sefi sangat menyukai baju yang telah dibelikan oleh pamannya Mario memuji penampilannya Sefi dan memeluknya saat itu Sefi mulai penasaran dengan pamannya Saat hendak tidur, ia mendengarkan pamannya sedang merelepon seseorang Tak lama, pamannya pun pergi diam-diam keluar Karena penasaran dengan percakapan yang baru saja ia dengarkan Sefi membuntuti pamannya itu keluar rumah secara diam-diam Ia pun melihat pamannya memasuki sebuah kelab gay Sefi sempat memperhatikan pamannya itu berjongkrama dengan seseorang Dan setelah beberapa saat, Sefi langsung meninggalkan kelab itu Namun pamannya sempat melihatnya Esok harinya, ibunya Sefi pun menanyakan Mario pergi kemana semalamnya Ia curiga karena beberapa kali mendengarkan bunyi keluar masuk dari pintu Mario menjawab kalau ia tidak pergi kemana-mana Saat itu juga, Mario mengajak Sefi untuk pergi ke pantai Namun ibunya Sefi memberitahukan kalau putranya itu lagi sakit perut Meski begitu, Sefi masih tetap membantu ibunya untuk mengantarkan pesanan Ia pun mengantarkan makanan ke sebuah pantai yang belum pernah ia kunjungi Ternyata pamannya sendirilah yang memesan makanan itu Pamannya pun mengajaknya bermain ke pantai Sefi juga meminum alkohol milik pamannya itu Ia begitu terhibur melihat pamannya Tak lama, mereka pun berbincang-bincang di pinggir pantai Mario menanyakan kehidupannya Sefi lebih dalam Sefi memberitahukan kalau ia hanya membantu ibunya jangan dilibur dan tak pergi kemana-mana Saat itu juga, pamannya memberitahu kalau semalam Ia sempat melihat Sefi berada di depan sebuah kelab Sefi pun memberitahukan alasannya Dari sana, mereka pun pulang bersama-sama dan terlihat begitu akrab Namun sesampai di rumah, ibunya terlihat marah kepada Sefi Saat Sefi meminta ikut untuk mengunjungi rumah pamannya di Milan Ibunya itu semakin marah dan langsung pergi menemui Mario di kamarnya Ia marah-marah dan meminta Mario segera pergi Mario pun pergi hari itu juga Sefi terlihat sangat sedih dan memeluk pamannya itu begitu erat Reaksi ibunya seolah meminta pamannya itu untuk tidak kembali lagi Dan malamnya, Sefi mengenakan pakaian yang diberikan oleh pamannya Ia pun pergi ke kelab yang pernah dikunjungi oleh pamannya itu Dan sejak itu, Sefi mulai berdamai dengan dirinya sendiri Menemukan cati dirinya yang sebenarnya dan hidupnya pun berubah Begitulah teman-teman akhir cerita dari film singkat ini Sefi termotivasi sendiri dari pamannya Mario Ia yang dulunya masih mempertanyakan cati dirinya Kenny telah menemukan yang sebenarnya Sekian dulu teman-teman pembahasan kita untuk kali ini Saya harap teman-teman mengerti dan menyukai ceritanya Bagaimana menurut teman-teman? Boleh beri pendapatnya lewat kolom komentar ya Jika berkenan, silakan beri like dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih Dan sampai jumpa di video berikutnya